Halo guys, welcome to my youtube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman kesemuanya Welcome to my youtube channel kali ini kita mau membuat martabak telur ya teman-teman gak tau lagi pengen banget kayak orang nyidam ini karena kita diperantauan dan semuanya itu pun seadanya ya teman-teman kita menggunakan sedikit sosis sosis ayam ya ini teman-teman 2 batang daun bawang 1 buah telur atau 1 biji telur nanti bubunya cuma roiko sama lagaku ya teman-teman kulitnya pun kita bikin kulit seperti kulit rumpiah ya teman-teman karena lagi kepingin mendadak saatnya kita eksekusi teman-teman kita iris tipis-tipis dulu sosis ayamnya ya teman-teman akhir rohman rohkin di mangkok lalu kita iris tipis-tipis daun bawang spring ini tadi pengen buka kuasa pakai yang gurih-gurih ya teman-teman jadi kebikiran apa kepingin martabak eksek ini tadi kayaknya nanti apa ya teman-teman telurnya kayak kurang lah tapi karena berkodong di kulkas cuma ada 2 yang 1 buat kulitnya dan yang 1 buat ini yaudah kita seadanya ya teman-teman kita pecahkan telur ya teman-teman jujur telurnya kurang barisnya 2 teman-teman tapi karena kita kehabisan jadi seadanya ada ya teman-teman lalu kita tambahkan sedikit rohiku maaf aku kalau pakai bumbu itu nggak pernah pakai sendok atau apa teman-teman perkiraan sama ini ladaku kita kocok lepas jangan lupa kalau 2 lebih enak ini tadi telurnya cukup teman-teman kita bikin kulitnya dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim mulai mencetak ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim dan karena ini agak besar jadi perlu tambahan lagi yang tolong-tlong kalau cetakan kecil yang 20 inci atau 20 itu bisa 1 irus ya teman-teman karena ini cetakan 24 jadi harus 1 irus lebih kita tunggu sampai pinggirannya mengering ya teman-teman jika pinggirannya sudah agak kering kita goyang-goyangkan kalau dia sudah tidak lengket harus sudah matang ya teman-teman lalu kita taruh di nunggu matang sambil kita ngisi ya teman-teman nanti kita tinggal goreng kita kasih usianya kalau matabaknya abang-abang itu kan sering langsung di atas wajar ya teman-teman kalau kita enggak kita tinggal goreng teman-teman kita piring dulu tunggu yang itu mengering dan matang ini tadi kulitnya itu 3 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur sama dikasih sedikit air sedikit minyak airnya cuma 1,5 gelas nanti kita goreng ya teman-teman sama-sama kita panaskan minyak ya teman-teman kita lihat sudah panas lalu kita masukkan jangan bisa-bisa ya teman-teman takutnya yang luar kosong yang dalam belum makan kita masak lalu sampai kuning ke coklatan ya teman-teman kalau sudah kuning ke coklatan kita balik ya teman-teman pakai bantuan garmu selanjutnya minyaknya ini perat kita masukkan berseber sebentar kita lihat ya teman-teman apakah sudah kuning ke coklatan sudah begini tandanya sudah matang kita bisa angkat ya teman-teman besar sekali ini martabak kita kali ini dan lakukan sampai adonan atau dan kita bikin jangan lupa teman-teman kita khas ya supaya agar mirip dengan martabaknya abang-abang yang ada di Indonesia kita becek-becek begini kita lubang-lubangin pakai buah teman-teman dijamin martabaknya bisa indolitan dan mantap kayak di Indonesia kan teman-teman ini bisa mengembang gede kalau enggak ditusuk-tusuk itu enggak mengembang kembangan kempes yang lumpia kayak gitu karena ini martabak kita tusuk-tusuk ini dia akan mengembang tinggi ke atas dan lupa di bulat-balik alhamdulillah sudah selesai teman-teman sudah matang yang pertama yang kedua ditinggal sama apa ATM karena lagi jadi ini hasilnya teman-teman kita makan bersama dengan acar kan kita enggak boleh makan cabai teman-teman selamat berbuka puasa terima kasih sudah menonton video sampai selesai teman-teman oh iya mau kita review di belah dua ya teman-teman kita review belah jadi bismillahirrahmanirrahim teman-teman oke bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya cacien